Halo sahabat Kompas TV, apa kabar? Saya Rani Mardika Sari, kembali lagi untuk mengupdate 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Simak videonya sampai akhir dan jangan lupa untuk subscribe juga ya channel Kompas TV. Berita yang pertama sahabat Kompas TV, imbas dari disahkannya RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang buruh dari berbagai daerah berunjuk rasa. Undang-undang Cipta Kerja yang disahkan dinilai masih memuat sejumlah pasal kontroversial. Dari Tangerang, Banten, ribuan buruh PT Panarut Industri menggelar aksi mogok kerja dan unjuk rasa di depan pabrik tempat mereka bekerja. Di Makassar, Sulawesi Selatan, mahasiswa menuding DPR tak mau mendengarkan aspirasi masyarakat dan menganggap undang-undang Cipta Kerja merugikan buruh. Sejumlah pasal kontroversial undang-undang Cipta Kerja diantaranya, penghapusan aturan mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu atau pekerja kontrak, penghapusan hak pekerja yang mendapatkan hari libur dua hari dalam sepekan. Berita yang kedua, Sahabat Kompas TV, dari Presiden Jokowi Dodo yang marah dengan para menterinya terkait belum dibentuknya korporasi petani karena menurut Presiden, sektor pertanian penting terhadap pertumbuhan ekonomi nasional di tengah pandemi. Presiden Jokowi Dodo tampak kecewa karena perintahnya bertahun-tahun tidak dijalankan. Kekecewaan itu Presiden sampaikan saat rapat terbatas pada selasa pagi. Ratas yang dimaksud terkait topik korporasi petani dan nelayan dalam mewujudkan transformasi ekonomi. Jokowi mengaku sudah memberikan arahan dari beberapa tahun lalu untuk mencontoh model bisnis korporasi petani di negara lain. Namun arahan itu hingga kini tak kunjung dilaksanakan. Saya sudah perintahkan sebetulnya beberapa tahun yang lalu untuk melihat pelda di Malaysia untuk melihat operasi sapi di Spanyol. Model-model bisnis yang bagus seperti ini sebetulnya gampang kita tiru. Tapi saya enggak tahu sampai sekarang model tersebut belum bisa kita buat satu atau dua contohnya. Dibangun ekosistem proses bisnisnya, disambungkan dengan sistem perbankan, disambungkan dengan inovator teknologi, dibenahi manajemennya. Saya kira kalau ini dilakukan termasuk tentu saja intervensi dalam pengulahan hasil panen, mulai packaging, branding, sampai tentu saja strategi pemasaran. Berita yang terakhir Sobat Kompas TV, ratusan perajin jamu tradisional di Cilacap, Jawa Tengah berunjuk rasa. Mereka menuntut keadilan setelah mengalami kerugian ratusan juta karena jadi korban pemerasan oleh oknum polisi. Inilah ratusan perajin jamu tradisional di Cilacap, Jawa Tengah yang berunjuk rasa. Para korban mengaku mengalami kerugian berkisar 300 juta rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. Korban mengaku telah diperas oleh salah satu oknum perwira menengah berpangkat AKBP berinisial AW. Modusnya, perajin jamu didatangi ke lokasi pabrik lalu ditangkap dan dibawa ke Mabes Polri di Jakarta. Lalu korban dimintai sejumlah uang agar bisa bebas. Peristiwa ini pun sudah berlangsung bertahun-tahun. Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brikjen Awisepiono menyebut pihaknya telah mendalami dugaan pemerasan yang dilakukan oleh polisi berpangkat AKBP di Mabes Polri. Sudah ditangani oleh Dipropam Mabes Polri. Untuk proses penyelidikannya dan orang-orangnya yang diduga terlibat telah dilakukan pemeriksaan oleh Dipropam. Nah, itu tadi tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share, serta subscribe dulu channel Pompas TV. Saya Reni Mardika Sarip amit, tetap jaga kesehatan, sampai jumpa.